Sementara itu pemirsa tim Jatan Ras Reskrim UM Polda Jatim membekuk komplotan curanmor bersenjata api dari 11 pelaku dan yang diamankan, 2 diantaranya terpaksa ditembak kakinya karena berusaha melawan saat ditangkap. Komplotan pelaku curanmor antar provinsi tersebut dikenal sadis karena selalu melukai korpannya. Inilah 11 anggota sindikat jaringan curanmor yang berhasil dibekuk tim Jatan Ras Reskrim UM Polda Jatim. Para pelaku ini sudah beraksi di sejumlah tempat di kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur. Komplotan ini dikenal sadis karena tidak segan-segan melukai korbannya. Setiap menjalankan aksinya, komplotan ini kerap mempersenjatai diri dengan senjata api dan senjata tajam. Dari catatan kepolisian, mereka beroperasi tidak hanya di wilayah Jawa Timur, namun juga di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Di Reskrim UM Polda Jatim Kombes Pol R. Pitra Andrias Ratulangi mengatakan peran sebelas orang ini berbeda-beda mulai dari pemetik, penadah, dan eksekutor. Di mana mereka ini dalam reaksinya ada di antara mereka ini menggunakan senpi. Dan ketika ada calon-calon korban yang berusaha melawan, itu mereka tidak segera untuk melakukan menembak ataupun melukai dengan menak tajam. Selain menahan sebelas tersangka, polisi juga menyita 6 buah senpi, 2 buah sajam berupa celurit, 1 set kunci letter T, handphone, belasan surat kendaraan, mobil serta truk. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ayu Semaporkan.